Perlombaan senjata pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Unisofshed membuat kedua negara super power ini selalu berlomba-lomba untuk berinovasi dalam menciptakan persenjataan militer walaupun dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar dan ide yang diluar nalar manusia pada masa itu. Salah satu keinginan ambisius Amerika Serikat pada masa itu adalah keinginannya untuk memiliki sebuah pesawat tempur yang hampir mirip dengan pesawat yang ada dalam film fiksi ilmiah yang biasa digunakan oleh alien dengan bentuk pesawat berbentuk piring terbang. Dilansir dari Wikipedia, sebuah proyek rahasia dari militer Amerika Serikat pada tahun-tahun awal Perang Dingin sekitar tahun 1950-an dengan berusaha menciptakan sebuah pesawat yang berbentuk piring terbang dengan bekerja sama dengan perusahaan Afro asal Kanada. Proyek itu dikenal dengan nama Afrocar. Menurut yang dilansir Military Wolf, proyek ambisius Afrocar ini bertujuan untuk mengembangkan pesawat supersonik tempur, bomber dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. Pada tahun 1952, pemerintah Kanada sepakat untuk memberikan dana awal untuk proyek tersebut tetapi kemudian ternyata proyek ini semakin berkembang dan semakin menelan biaya yang sangat besar. Dan kemudian ide ini ditinggalkan oleh perusahaan dengan kemudian mengajukan banding kepada pemerintah Amerika Serikat dan mereka menerima tawaran tersebut. Awal mula proyek ini merupakan proyek rahasia dari Angkatan Udara Amerika Serikat tetapi ternyata proyek ini menemui banyak kendala sehingga proyek ini berulang kali diperkecil dari waktu ke waktu dan kemudian Angkatan Udara Amerika Serikat akhirnya meninggalkannya. Pengembangan kemudian diambil oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk kebutuhan pesawat tempur taktis semacam helikopter berkinerja tinggi. Tetapi dalam pengujian penerbangan, lagi-lagi dalam pengujiannya Afrocar terbukti memiliki masalah daya dorong dan stabilitas yang belum terselesaikan yang membuatnya terbatas pada sistem kinerja penerbangan yang rusak dan berkinerja rendah. Perusahaan Afro telah menciptakan dua prototipe untuk pengujian yang menerima penunjukan uji yaitu Afrocar PZ-9AV. Tetapi dalam pengujian menunjukkan bahwa kontrol Afrocar terlihat memburuk saat pada ketinggalan 1 meter dan juga dia tidak mampu bergerak pada kecepatan 56 km per jam. Karena banyaknya masalah pada proyek ini dan selanjutnya proyek dibatalkan pada bulan September 1961.